Pemirsa, bagi Anda penggemar kopi di kota Bogor, Jawa Barat, ada sebuah kopi shop yang memiliki konsep etnik dan menyatu dengan alat. Selain dimanjakan dengan sajian kopi nikmat dan pemandangan asri, kedai kopi ini juga memungkinkan pengunjungnya untuk belajar lebih dalam tentang pengolahan kopi. Berikut liputannya. Bisnis kafe kopi memang saat ini tengah menjamur di mana-mana. Nah tapi belum banyak kafe ataupun kopi shop yang menyediakan konsep yang unik untuk ditawarkan kepada para pembelinya. Nah di tempat saya berada saat ini yakni di Kopi Ranin yang ada di kawasan Dramaga Bogor, Jawa Barat. Ini menyajikan konsep yang unik yakni kita bisa menikmati kopi sambil langsung menyatu dengan pemandangan yang sangat peduh dan alami. Yuk kita lihat langsung gimana dalamnya. Berdiri di tengah hamparan alam asri pegunungan dan juga sawah, rumah Kopi Ranin ini adalah salah satu pionir menggeliatnya bisnis kopi shop di kota Bogor yang menyediakan aneka jenis kopi Nusantara dengan kualitas terbaik. Tidak hanya menikmati kopi saja, tapi di sini pengunjung juga bisa belajar langsung proses pengolahan kopi dari awal hingga akhir. Nah ini dia nih ada Pak Tejo, pemilik Kopi Ranin kita gangguin dulu. Halo Pak Tejo, sore Pak. Apa kabar ini Pak? Baik, baik. Ini Bapak lagi ngapain nih Pak? Kita lagi roasting, ya sebentar lagi kita akan roasting. Sebelum roasting ini apa sih Pak yang perlu dilakukan? Kita lagi panasin mesin ini, jadi kita panasin geramnya sehingga cukup untuk waktu kita. Biasanya perlunya suhunya berapa derajat Pak? Nanti kita mulai masuk dari suhu 200, suhu 200, kopi dimasukkan ke dalam. Nanti kira-kira 15 menit, kita kopinya udah beres. Oke. Warnanya udah, aromanya udah wangi, rasanya udah cukup untuk kita langsung cukup di sana. Iya, oke. Berarti nanti kita sama-sama lihat proses roasting kopi ya? Iya. Tak hanya untuk diminum, kopi juga menyimpan banyak aspek menarik untuk dikulik lebih dalam. Seperti aroma dan cita rasa kopi yang sebenarnya begitu beragam, jika proses pengolahannya dilakukan dengan benar. Apalagi ragam kopi yang dimiliki Indonesia sangatlah kaya, sehingga sayang jika dilewatkan begitu saja. Hal ini juga yang memicu sang pemilik untuk membangun kopi shop yang turut memajukan kopi Nusantara dan hanya mengambil bahan baku kopi dari petani lokal. Idenya, kita ingin bikin kopi shop yang bisa bercerita tentang Indonesia. Bercerita tentang Indonesia itu, bercerita tentang desa, bercerita tentang alam, dan bercerita tentang banyak hal tentang kopi yang ada di Indonesia ini. Karena kami dari awal sudah ingin untuk menjadi etalase para petani, biar kami konsisten untuk mengerjakan itu, kita namakan dulu itu rakyat petani Indonesia, gitu, petani kopi Indonesia. Waktu itu, oke kita sebut aja ranin, kan gitu. Dengan arsitektur kedai yang etnik dan kental dengan nuasa pedesaan, membuat pengunjung betah duduk berlama-lama di rumah kopi ranin. Karena sebenarnya tempatnya enak, unik, beda sama yang lain. Dia konsepnya beda, suasananya juga beda, terus juga sama, kopinya enak. Iya, harus dicobain sih kopinya enak. Maka tak heran, jika banyak wisatawan dari luar kota, bahkan manca negara, sengaja datang ke Kopi Ranin untuk menikmati sekaligus belajar lebih dalam tentang kekayaan kopi Nusantara. Wah, bikin semakin cinta deh sama Indonesia. Nah, jadi bagi Anda yang ingin menikmati kopi dengan suasana berbeda yang asli seperti ini, sekaligus mempelajari lebih dalam tentang citarasa Kopi Nusantara, Kopi Ranin bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari Bogor, Jawa Barat, Amada Dasrul, Wil dan Aulia, iNews melaporkan. Terima kasih.